Polres Lampung Selatan yang wilayahnya menjadi pintu masuk dari Pulau Jawa menuju Sumatera dipandang perlu meningkatkan kuasa padaan terhadap paham-paham radikal yang masuk dari luar Lampung. Oleh karena itu, Polres Lampung Selatan mengadakan fokus grup diskasien tentang pencegahan radikalisme dan deradikalisasi yang bertempat di Aula Warsito Polres Lampung Selatan. Selain FGD, Polres Lampung Selatan juga melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait radikalisme dan kenakalan kemaja kepada siswa-siswi pondok pesantren Babul Hikmah. Wanga Polres Lampung Selatan, Kompol Indra Novianto mengatakan tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman tentang bahaya gerakan radikal dan terorisme yang intoleran dan anti-pancasila kepada tokoh masyarakat dan santri. Tujuan dari Babul Hikmah untuk memberi pemahaman tentang bahaya gerakan radikal dan terorisme yang intoleran dan anti-pancasila kepada tokoh masyarakat. Tujuan dari Babul Hikmah. Tujuan dari Babul Hikmah. Tujuan dari Babul Hikmah. Tujuan dari Babul Hikmah. Peran serta tokoh agama dan masyarakat di Lampung Selatan sangat berpengaruh di kehidupan sosial bermasyarakat. Diharapkan tokoh agama dan masyarakat dapat membantu mencegah masuknya paham radikalisme di wilayah Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Tiberata TV, Salam Tiberata. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Tiberata.